Assalamualaikum Jumpa lagi Di channel youtube Ami Susanto Di video kali ini Saya mau bikin bolu santan Yang enak dan super lembut Mau tahu cara membuatnya Simak videonya hingga selesai Bahan-bahannya adalah Tuang 2 butir telur Kedalam mangkuk Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir Sejumbut vanili bubuk Kemudian Setengah sendok teh SP Lalu ini kita kocok Menggunakan mixer Kurang lebih 7-10 menit Atau hingga putih berjejak Nah seperti ini kira-kira Kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu Ini takarannya Tidak terlalu peres Dan tidak terlalu munjung Kita ayak Supaya tidak ada adonan Yang menggumpal Sebelum dimixer Ini kita aduk sebentar Supaya tepungnya tidak berhamburan Lalu Lalu nyalakan mixer Dengan kecepatan rendah Kita mixer sebentar Asal tercampur saja Terakhir Masukkan sentan instan Lalu nyalakan mixer Kita mixer sebentar Asal tercampur saja Sampai jumpa di video selanjutnya Matikan mixer Lalu kita aduk Menggunakan spatula Untuk memastikan Tidak ada santan Yang mengendap di bawah Selanjutnya Selanjutnya Siapkan loyang Yang sudah dioles Campuran minyak goreng Margarin Dan tepung terigu Seperti ini Supaya nanti Bolunya tidak lengket Ketika dikeluarkan dari loyang Lalu ini adonannya Kita tuang ke dalam loyang Jangan lupa Sisakan adonan Kurang lebih 2 sendok makan Untuk motif diatasnya Sebelum digambar motif Ini kita ratakan dulu Lalu ini kita hentak-hentakan Supaya tidak ada udara yang terperangkap Selanjutnya Ini mau saya campur Menggunakan pewarna makanan Hijau tua Kita tuang 1 tetes Lalu ini kita aduk rata Nah seperti ini Kita sisihkan Lalu ini satunya lagi Mau saya campur Menggunakan pewarna makanan Merah tua Kita tuang 1 tetes Aduk rata Lalu dimasukkan ke dalam plastik Segitiga Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita beri motif Diatasnya Kita pencet-pencet Seperti ini Lalu ini Lalu ini kita tambahkan Yang warna hijau Untuk membentuk tangkai Selanjutnya Selanjutnya Ini mau saya tambahkan Pewarna hitam Saya menggunakan tusuk sate Untuk menggambar titik-titik hitam Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Ini kita kukus Menggunakan api sedang Kurang lebih 25 menit Atau hingga matang Setelah kurang lebih 25 menit Kita buka Tutup kukusannya Lalu kita tes Menggunakan tusuk sate Jika sudah tidak ada Adonan yang menempel Tandanya Ini bolu sudah matang Ini dia Bolu santannya Sudah jadi Ini hasilnya Bagus banget Teksturnya Empuk Kita buka Bagian dalamnya Ini seratnya Halus Empuk banget Bismillahirrohmanirrohim Hmm Ini enak banget Bolunya Super lembut Santannya Berasa Dan tidak serat Di tenggorokan Semoga video ini Bermanfaat ya Jangan lupa Share ke social media kalian Wassalamualaikum